Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara, salam satu bis, salam sodor hari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia, senapan angin ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor, oke teman-teman di video kali ini kita ada 3 rekomendasi unit senapan angin bocah predator, nah ini stoknya limited edition, alias stoknya tinggal sedikit saja siapa cepat dia dapat, entah nanti kalau habis ada barangnya lagi atau tidak kita juga belum tahu ya teman-teman, nah ini 3 unit senapan angin ini, bocah predator semuanya ya teman-teman, stoknya tinggal 1 unit, 1 unit saja siapa cepat dia yang dapat pokoknya oke, seperti itu teman-teman dan ini unit memang ya, kalau dari segi namanya, pasti kalian udah mengenalnya nanti ya, kita nanti jelaskan speknya satu persatu dari mulai harga dan juga spek dari segi bahan-bahannya juga ya teman-teman seperti itu dan untuk info pemasanan di CPS Odor langsung saja ubi nomor admin saya admin 123, saya yang pegang semuanya untuk pembayaran bisa jauh dia bayar tepat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman, kalau kalian di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Beli, Jambi syaratnya jauh dia cukup gampang foto KTP aja juga bisa kalau gak berani foto KTP dikenakan DP minimal Rp. 300.000-500.000 ya teman-teman, seperti itu nah, kalau kalian di wilayah NTT sama Maluku, memang kita wajibkan DP minimal Rp. 300.000-500.000 seperti itu ya teman-teman jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga ya langsung saja kita simak tentang spek dan juga harga promo dari ketiga unit Bocap Predator berikut ini oke teman-teman, yang pertama ini dia teman-teman ada Unisona, pandangin Bocap Predator Krokodil alias Bocap Predator Buaya yang ready kembali di CV Sodor ya teman-teman, ini stocknya Limited Edition siapa cepat dia yang dapat pokoknya soalnya kalau ready kembali makin lama lagi ya teman-teman seperti itu nah ini Bocap Predator Krokodil ini cukup kita banderol di harga Rp. 3.750.000 Rp. 1.000 saja kalian sudah dapat bonus tas tali sadang gantar peluru peluru tas mengajin perdam sama STKS dan juga ada free teleskop ukuran 39x40 dan juga ada free peluru satu kaleng yang cocok belum sama ongkirnya saja ya teman-teman, bonusnya tas tali sadang mengajin perdam sama STKS juga ada ya mantap sekali teman-teman nah ini Bocap Predator Krokodil yang ready kembali di CV Sodor oke, mantap sekali ya teman-teman nah untuk sedikit speknya dari segi laras ini menggunakan laras pilan laras spesial dari CV Sodor pacar laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 70 meteran tergantung skill Anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman kalau sudah cocok pakai Hercules Hercules terus jangan gonta ganti pakai peluru lainnya kalau kalian ganti dengan peluru yang lain kalau cocok dipakai tidak apa-apa kalau tidak cocok jangan dipaksakan ya teman-teman seperti itu oke, mantap sekali ya teman-teman nah untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan beca pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm meskipun pakai kaliber 4,5 mm tenas saja kalau kalian kenakan area fatal kenakan area intimnya pasti akan tumbang juga kalau sekelas baby ya teman-teman seperti itu apalagi pelurunya ini pakai Hercules sudah double ring jadi kalau kena area fatal dia daya robeknya besar ya teman-teman pasti akan tumbang juga oke, mantap sekali nah untuk merawat larasnya teman-teman kalian bisa membersihkan menggunakan minyak goreng atau wali dari depan kalau sudah sebelah kalian terus ditembakkan nah itu kalau ada serpian peluru dalam bekas peluru nah itu biar bisa keluar akurasinya bisa membaik lagi seperti itu ya teman-teman mantap banget nah untuk luar larasnya ini juga sudah dilindungi dengan serobong pakai UD20 banyak dari dural ya teman-teman mantap banget nah untuk depan laras ini ada gerat juga buat pemasangan perdam nah ini nanti kalian dapat bonus perdam kita setelkan juga perdamnya dari sini dapat bonus magazine kita setelkan juga magazinenya dari sini juga oke mantap sekali ya teman-teman nah ini predator krokodil yang sudah lama banget belum ready nah sekarang sudah ready lagi ya teman-teman dengan bentuk ciri khasnya ini sangat menggoda sekali oke mantap banget ya teman-teman nah untuk tabungnya ini sudah menggunakan tabung pecap tabung 500 cc untuk kapasitas sama nangin ada di 2700-2800 VSI diisi diamannya saja ya teman-teman biar silah ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama oke mantap sekali ya teman-teman nah untuk bahan tabungnya ini menggunakan dari bahan dural pakai UD60 mm nah untuk pengisian nanginnya sudah menggunakan mini coupler jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman mantap banget manometernya ada di sebelah bawah sini untuk melihat tekanan angin masih berapa dan juga mengisinya sampai berapa nah itu ada manometernya juga oke mantap banget dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 VSI kalau kalian habiskan sampai 0 nanti mengisinya agak susah ya teman-teman harus menggunakan kompresor PCP atau pakai pompa biasa pun juga bisa cuma harus memang tekanannya harus cepat mengisinya ya teman-teman soalnya kalau tidak cepat nanti terlalu banyak anginnya keluar dari laras agak susah untuk masuk anginnya ya teman-teman seperti itu nah untuk chambernya ini sudah menggunakan chamber monolet banyak dari dual seri 6 pembuatan semi-sensi hammernya ini sudah pakai hammer stainless ya teman-teman mantap sekali ini ya nah untuk tarikannya pun sudah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single jolt nah untuk rail teleskopnya di atas ini menggunakan rail teleskop rail 11 siap bawah ini menggunakan rail teleskop rail 22 ya teman-teman mantap banget nah untuk triggernya sudah pakai trigger match sudah ada safety triggernya juga kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi oke mantap banget nah untuk popernya belum pakai poper lipat masih menggunakan poper CTR bisa maju dan mundur juga nah untuk setelan power ada di luar sini kalau diputar ke sebelah kanan dia nampak gancang powernya kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya ya teman-teman handgripnya pun sudah menggunakan handgrip oricaret terus di bawah sini juga ada rail buat pemasangan bipod pun juga ada jadi kalau mau pasang bipod ada railnya di bawah sini oke mantap sekali ya teman-teman itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapanen bocah predator krokodil ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman-teman yang selanjutnya ini dia unit senapanen bocah predator malabar oke mantap sekali ya teman-teman ini hanya sisa satu unit saja siapa cepat dia yang dapat untuk bocah predator malabar ini oke ya teman-teman nah ini dia unit senapanen bocah predator malabar dengan bentuknya yang khas ini ya mantap banget nah untuk harganya bocah predator malabar ini cukup kita banderol di harga 3.750.000 rupiah saja kalau sudah dapat bonus tas talis ada yang gantung peluru peluru test packaging perdam sama STKS dan juga ada free telescope ukuran 39x40 dan juga peluru 1 kaleng yang cocok belum sama ongkirnya saja ya teman-teman mantap sekali nah untuk sedikit cepeknya dari segi laras ini menggunakan laras ya 2 super ya teman-teman pacar laras kurang lebih ini 60 cm dari ideal bisa 70 meteran juga tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru hercules juga ya beratnya 13,6 grain ya teman-teman kalau sudah cocok pakai hercules ya hercules terus jangan digontak-ganti pakai peluru-peluru lainnya oke ya teman-teman nah untuk band larasnya ini menggunakan dari band baja pakai OD13 alur 12 x 4,5 mm meskipun pakai x 4,5 mm tenang saja kalau kalian kenakan area fatal kenakan area intimnya pasti akan tumbuh juga kalau sekelas baby ya teman-teman untuk merawat larasnya kalian bisa membersihkannya menggunakan minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sebebakan terus ditembakkan nah itu kalau ada serpkan pelur dalam ya teman-teman nah itu biar bisa keluar akurasinya biasanya sudah membaik lagi ya mantap sekali teman-teman nah untuk keluar larasnya ini juga sudah dilindungi dengan serobong pakai OD20 banyak daer dural ya teman-teman mantap sekali nah ini kalau terkena air hujan diaman tidak tembus sampai dalam oke nah untuk depan laras ini juga ada derat buat pemasangan perdam nanti kita setelkan juga perdamnya dari sini dapat bonus magazine juga kita setelkan magazinenya dari sini juga oke mantap banget ya teman-teman oke nah untuk tabungnya teman-teman ini sudah menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas sama angin ada di 2700-2800 PSI ya nah untuk tekanan anginnya diisi damanya saja biar silah ada di dalam sini biar awet kuatan lama dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 ya teman-teman disisakan itu amannya ada di 1500 PSI oke mantap banget ya teman-teman nah untuk bahan tabungnya ini dari dural pakai OD 60 mm nah untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini kupler jadi tinggal colokkan saja ke selampopannya untuk manometer ada di sebelah bawah sini nah ini manometernya ada di sebelah bawah sini oke mantap sekali ya teman-teman nah untuk chambernya ini sudah menggunakan chamber monolet bahannya dari dural seri 6 pembuatan semi-sensi untuk chambernya ini sudah menggunakan hammer stainless ya teman-teman mantap banget nah untuk tarikannya pun sudah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot untuk triggernya pun sudah menggunakan trigger match sudah ada safety triggernya juga di chambernya kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci ya teman-teman kalau dorong ke kiri dia normal lagi oke mantap sekali ya nah untuk rail telescope-nya di atas ini sudah menggunakan rail telescope-nya rail 11 yang bawah pun juga menggunakan rail telescope- rail 11 juga nah untuk popernya belum pakai popernya lipat masih menggunakan poper CTR bisa maju dan mundur juga nah untuk setelan power sudah di luar kalau diputar di sebelah kanan dia nampak kencang powernya kalau diputar di sebelah kiri dia agak irit untuk powernya oke ya teman-teman nah untuk rail di bawah sini ada juga rail buat pemasangan bipod nah ini di bawah sini ada rail buat pemasangan bipod nah ini segitiganya pun juga bisa di maju mundurkan pun juga bisa nah untuk hand grip-nya sudah menggunakan hand grip oricaret juga oke ya teman-teman nah ini bocah predator malabar yang pada tanya masih satu unit ini saja siapa cepat dia yang dapat nanti ya teman-teman oke mantap sekali seperti itu terima kasih kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman-teman yang selanjutnya ini dia unit senang penengit bocah predator bull x ya mantap banget nah ini juga tinggal satu unit saja siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman bocah predator bull x yang kemarin ada warna hitam sekarang ready tinggal warna merah marun seperti ini ya teman-teman untuk harganya bocah predator bull x ini cukup kita banderol di harga 3.650.000 rupiah saja kalau sudah dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru test menggancin perdam sama SDX dan juga sudah free teleskop ukuran 39x40 dan juga free peluru satu kaleng yang cocok oke mantep banget ya teman-teman nah untuk sedikit cepeknya dari segi laras ini sudah menggunakan laras pilihan juga dari CBSodor panjang laras kurang lebih ini 60 cm jeredel bisa 60 meteran lebih tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman kalau sudah cocok pakai hercules hercules terus jangan digotak-ganti pakai peluru peluru lainnya kalau kalian ganti dengan peluru yang lain kalau cocok dipakai gak apa-apa kalau gak cocok jangan dipaksakan ya teman-teman mantep banget nah untuk bayan larasnya ini juga menggunakan bayannya dari bayan baja pakai UD13 alur 12 x 4,5 mm meskipun pakai 4,5 mm tenas aja kalau kalian kenakan area fatal kenakan area intimnya pasti akan tumpai juga kalau sekelas baby ya teman-teman mantep banget nah untuk keluar larasnya ini juga sudah dilindungi dengan serobong pakai UD20 bahannya dari dural juga ya mantep banget teman-teman nah untuk merawat larasnya seperti biasa kalian membersihkannya cukup menggunakan minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sebebakan terus ditembakkan nah itu kalau ada serbian pelur jalan biar bisa keluar akurasinya bisa membaik lagi oke mantep sekali ya teman-teman depan laras ini juga ada dirat buat menghasilkan perdam nanti kita setelkan juga perdamnya dari sini dapat bonus magazine juga kita setelkan magazinenya dari sini juga oke mantep banget ya teman-teman nah untuk tabungnya teman-teman ini sudah menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas sama nangin ada di 2700-2800 PSI diisi di amannya saja biar silah ada di dalam sini biar awet kuat dan lama dan juga bisa menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya jadi 1500 PSI untuk bahan tabungnya ini bahannya dari dural pakai ODE 60 mm oke ya teman-teman nah untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini coupler jadi tinggal colokan saja ke selampungannya untuk manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman di chambernya sini nah untuk melihat tekanan angin masih berapa dan juga mengisinya sampai berapa yang penting diisi di amannya saja biar silah ada di dalam sini biar awet kuatan lama soalnya yang nahan angin itu sil sil terbuat dari karet ada masanya kalau dia terjadi kerobekan kalau tidak kuat menahan nah itu terjadi kebocoran itu hal wajar kami sudah antisipasi bawakan super pat cadangannya juga ya teman-teman mantep banget nah untuk chambernya ini sudah menggunakan chamber monoled bahannya dari dural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya masih dalemen baja ya teman-teman mantep banget nah untuk tarikannya pun sudah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot untuk triggernya pun sudah menggunakan trigger match sudah ada safety triggernya juga kalau dorong ke belakang dia otomatis kembali ya teman-teman kalau dorong ke depan dia ngunci ya seperti ini oke mantep banget ya teman-teman nah cancel kokang ini hanya diletakkan di sebelah kanannya saja oke mantep sekali nah untuk popornya ini belum pakai popor lipat masih menggunakan popor GTR bisa maju dan mundur juga oke mantep sekali ya teman-teman nah untuk setelan power ada di belakang sini di luar ya teman-teman kalau diputar ke sebelah kanan dia nampak kencang powernya kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya ya teman-teman terus real teleskopnya di atas ini menggunakan real teleskop real 11 yang bawah pun juga menggunakan real teleskop real 11 juga nah untuk real bipodnya disini juga ada ya teman-teman nah ini real bipodnya ada di bawah sini oke mantep banget ya teman-teman nah untuk segitiganya ini juga bisa dimaju mundurkan tinggal tergantung selera anda pegangnya bagaimana enaknya ya teman-teman seperti itu dia nah itu dia sedikit penjelasan spek dan juga reka promo dari Unisna Panengin bocah Predator Bull X ini sekian terima kasih oke teman-teman itu dia tiga rekomendasi Unisna Panengin ya stoknya tinggal sedikit saja siapa cepat dia yang dapat langsung ya teman-teman hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya ya terima kasih saatnya kita akhirin dulu perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul pamit untuk diri dulu Assalamualaikum Wr. Wb Salam Satu Laras Salam Satu Opi Salam Jadar dari CVS Odor Toko Sena Panengin terbesar kedua di Indonesia ingat Sena Panengin ingat CVS Odor sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax